selamat siang selamat sore selamat malam para wonderful viewers dan subscriber semuanya yang telah dengan sekatah sukarela memberikan donasinya kepada kami yang terus mengembangkan channel ini channel pariwisata channel tourism dan channel channel yang lain yang sungguh menakjubkan yang ada di alam ini kita tinggal menikmatinya dan menyaksikannya siang sore hari ini tadi kami berada di kawasan jauh dimana terkenal dengan salju yang sangat tebal dan juga merupakan tempat area bermain ski yang menakjubkan inilah view yang ada di sore sini di kawasan yang makata sekitaran jauh dimana salju turun sangat tebal lihatlah itu ada juga tongkat merah yang berwarna merah dan putih itu yang ada di sepanjang jalan di sisi dan kanan jalan tersebut tongkat tersebutlah yang menonton para pengguna jalan untuk bisa mengendarai kendaraannya dengan very very safety dengan sangat-sangat aman dan nyaman juga menunjukkan seberapa tebal salju yang ada di kawasan tersebut dan lihatlah di jalanan itu saljunya sudah mencair itu bukan karena alam itu tetapi karena rekayasa yang luar biasa dari negara yang super maju di Jepang ini lihatlah itu jalanan saljunya sudah mencair itu karena ada teknologi yang luar biasa yang disajikan yang ditemukan dan diterapkan di kawasan jalanan di sebagian Jepang ini dan lihatlah juga itu kanan kiri jalan dan ini kami sudah berada di kawasan hutan yang pada hari-hari biasa itu penuh dengan pepohonan dan juga ada daunan hari ini pas turun salju dan kami bisa menyajikan view yang luar biasa bagi para wonderful-wonderful viewer semuanya inilah kondisinya dan juga ada suara gemericik air yang masih terus mengalir dengan begitu deras biarlah dibawah itu airnya sangat-sangat jernih dan sangat-sangat bersih terbebas dari yang dinamakan polusi itulah suara air yang mengalir begitu deras di sungai tersebut kami berusaha untuk close up terhadap view di air ini lihatlah itu air di bawah itu mengalir dari atas perbukitan Zao ini begitulah ala menyajikan pemandangannya yang sangat-sangat luar biasa sementara salju itu masih terus-menerus turun lihatlah itu bagaikan putiran mutiara yang bertebaran jatuh ke bumi ini luar biasa menakjubkan menggetarkan jiwa ini bagaimana proses alam ini bisa terjadi seperti ini lihatlah itu ranting-rantingnya tertutup salju dan juga dahan juga pohon-pohonnya kemarin di musim gugur kemarin itu dodawanya sudah pada rontok dan belum sempat tumbuh sudah turun salju dan inilah view yang ada di kawasan perbukitan Zao yang sangat terkenal dengan area bermain ski dan salju yang turun di kawasan jepang utara dua pemandangan alam yang sangat luar biasa bagaimana mungkin airnya itu tetap mengalir dia tidak berubah menjadi salju seperti yang turun dari atas langit tersebut terima kasih telah menonton tayangan pariwisata yang luar biasa ini sayonara dan sampai bersumpah di tayangan berikutnya terima kasih